Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, Pasal 13. Taatilah peraturan pemerintah. Kamu semua harus taat pada pemerintah. Setiap orang yang memerintah mendapat kuasa dari Allah untuk memerintah. Dan semua orang yang sekarang memerintah mendapat kuasa dari Allah. Jadi, orang yang menentang pemerintah, sesungguhnya ia menentang perintah Allah. Orang yang menentang pemerintah, membuat dirinya sendiri dihukum. Orang yang melakukan hal yang baik, tidak perlu takut pada pemerintah. Apakah kamu mau dibebaskan dari rasa takut kepada pemerintah? Lakukanlah yang baik, dan pemerintah akan memujimu. Seorang penguasa adalah hamba Allah untuk menolongmu. Tetapi jika kamu bersalah, kamu harus takut. Dia mempunyai kuasa untuk menghukum, dan dia akan memakainya. Ia adalah hamba Allah untuk menghukum orang yang bersalah. Jadi, kamu harus taat pada pemerintah. Kamu harus taat supaya jangan dihukum, bila tidak taat. Dan kamu juga harus taat, sebab kamu tahu bahwa hal itulah yang seharusnya dilakukan. Itulah juga alasan mengapa kamu membayar pajak. Para penguasa bekerja untuk Allah, dan memberikan seluruh waktunya untuk memerintah. Berikan kepada semua orang yang kamu harus bayar. Jika kamu berhutang atas pajak, bayarlah itu. Berikanlah cukai kepada yang berhak menerima cukai. Tunjukkan rasa takut kepada yang berhak menerima rasa takut. Tunjukkan rasa hormatmu kepada orang yang harus kamu hormati. Mengasihi orang lain adalah hukum utama. Jangan berhutang kepada orang. Tetapi kamu selalu berhutang kasih kepada setiap orang. Orang yang mengasihi yang lain berarti menaati semua hukum taurat. Mengapa aku mengatakan hal itu? Sebab hukum taurat mengatakan, Jangan bersinah. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan mengingini milik orang lain. Semua perintah itu dan perintah-perintah yang lain sesungguhnya hanya satu hukum. Yaitu, kasihilah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Kasih tidak menyakiti orang lain. Jadi, mengasihi sama dengan menaati seluruh hukum taurat. Lakukanlah hal itu. Sebab waktu terus berjalan. Sekarang waktunya bagimu untuk bangun dari tidurmu. Penyelamatan kita sekarang sudah lebih dekat daripada waktu kita mula-mula percaya. Malam sudah hampir lewat dan siang segera tiba. Jadi, hendaklah kita berhenti melakukan yang berasal dari kegelapan. Hendaklah kita bersiap untuk melawan kejahatan dengan senjata yang berasal dari terang. Hendaklah kita hidup benar seperti orang yang berada dalam terang. Janganlah kita berpesta pora, bermabuk-mabuk, melakukan percabulan atau dosa lain dengan tubuh kita. Jangan saling berselisih atau cemburu. Tetapi jadilah seperti Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apabila orang melihat yang kamu lakukan, mereka akan melihat Kristus. Jangan pikirkan cara memuaskan dirimu yang berdosa dan yang jahat yang mau kamu lakukan. Terima kasih telah menonton!